Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and always healthy. For English, we are going to learn lesson 10. We are at the train station. Kami berada di stasiun kereta. You will learn numbers, 21 until 50. Lalu there is and there are. There is ini digunakan untuk kata benda tunggal atau singular. Sedangkan there are digunakan untuk kata benda plural, jama. Let's see the dialogue first. Do you know where Zainab is? Apakah kamu tahu Zainab di mana? She is at Manggarai station. Dia sedang berada di stasiun Manggarai. Where is she going? Akan pergi ke mana dia? She is going to Tanah Abang. Dia akan pergi ke Tanah Abang. Lalu di halaman selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya. Kita diminta menjawab berdasarkan dialog yang kita sudah baca sebelumnya. Number one, where is Zainab? Di mana Zainab? Jawabannya, she is at Manggarai station. Dia ada di stasiun Manggarai. Lalu number two, is she going to take a bus? Apakah dia akan pergi naik bis? No, she is not. Tidak. Dia naik apa di stasiun? Naik kereta. Number three, where is she going? Kemana dia akan pergi? She is going to Tanah Abang. Dia akan pergi ke Tanah Abang. Number four, how many people are there in the picture? Tadi di gambar yang di depan ya, yang lagi ngobrol itu ada berapa orang? Two people. Lalu, are Mamat dan Juki at Manggarai station too? Apakah Mamat dan Juki juga ada di stasiun Manggarai? Jawabannya, no, they are not. Nah, disini ada beberapa kosa kata. Ada commuter line, railway station, queue, train driver, passengers, train schedule, ticket, information room, entrance and exit gate, Ticket vending machine. Selanjutnya, kita diminta melengkapi kalimat dengan kata-kata yang disediakan di kotak biru ini ya. Yang pertama, Juki queers up in front of the ticket vending machine to buy a commuter line ticket. Juki mengantri di depan mesin penjual tiket untuk membeli tiket komuter line. Kami butuh 30 menit untuk pergi ke stasiun Jakarta Kota dari stasiun Pasar Minggu. Nomor 3, there is a train schedule at the station. Ada jadwal kereta di stasiun. Nomor 4, there are. Ini ibu pakenya are ya, karena kan yang ditunjuk Mamat, Juki, Zainab, dan Mumun. Ada banyak ya, sedangkan disini there is mungkin agak keliru ya. Jadi kita pakai there are Mamat, Juki, Zainab, dan Mumun at Pasar Minggu station. And then, ada sedikit teks ya. Nanti kamu diminta menjawab pertanyaannya. Kamu yang kerjakan sendiri ya nanti ya. Tapi kita pahami dulu teksnya. On Sunday morning, pada Minggu pagi, Mamat, Juki, Zainab, dan Mumun want to go to Monas. Mamat, Juki, Zainab, dan Mumun ingin pergi ke Monas. It is their first time to go around Jakarta by commuter line. Ini adalah pertama kalinya mereka pergi keliling Jakarta dengan commuter line. They go from Pasar Minggu station to Gambir station. Mereka pergi dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun Gambir. It takes about 30 minutes, sekitar 30 menit, memakan waktunya, to enter the station, untuk memasuki stasiun. They must buy tickets using a ticket vending machine. Mereka harus membeli tiket menggunakan mesin penjual tiket. Harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah. It is very cheap. Harganya sangat murah. Then they must queue up in front of the entrance gate. Lalu mereka harus antri di depan pintu masuk, di depan gerbang masuk. Nanti kamu kerjakan ya, number one until number five. Lalu di sini ada beberapa angkat. 23, 27, 35, 44, 50, 40, 41, 29, 30, 32. Selanjutnya tugasnya, circle the correct answers. Lingkari jawaban yang betul. Apakah is atau are? Untuk menjadikan kalimat ini kalimat yang benar ya. Nah kamu lihat dulu nanti, benda yang ditunjukkan itu jama atau tunggal. Contohnya number one, there is atau are ya. Lots of people on the train. Banyak orang di dalam kereta. Maka nanti to be yang digunakan is atau are. Kamu pilih yang betul di lingkari ya. Jangan lupa diingat-ingat tugasnya bagian E dan bagian G. Selanjutnya, nah di sini ada contoh kalimat tanya. Ada beberapa kalimat tanya. Kita lihat number one. Are there passengers in the train carriage? Apakah ada beberapa penumpang di gerbong kereta? Jawabannya yes, there are. Number two. Are there two tickets? Apakah ada dua tiket? No, there aren't. There are not. Number three. Is there a train schedule at the station? Apakah ada jadwal kereta di stasiun? Ini ya. Yes, there is. Lalu is there one person at the entrance gate? Apakah ada satu orang di gerbang masuk, di pintu masuk? Maksudnya yang jagain. Ini ya. Ada. Karena tangannya mempersilahkan. Berarti mungkin ini yang menjaga ya. Berarti ada satu orang di pintu masuk, di gerbang masuk. Jawabannya yes, there is. Selanjutnya, ada dialog lagi. Hai Juki, where are you going next weekend? Akan pergi kemana kamu? Weekend akhir minggu depan. I'm going to Monas with my sister Mumun. Would you join us? Aku akan pergi ke Monas dengan saudaraku Mumun. Apakah kamu mau ikut? Absolutely, tentu. Lalu dia bilang, I can't wait to go to Monas by commuter line. Aku gak bisa nunggu lagi nih, mau pergi ke Monas. Dengan commuter line, nine commuter line. Would you like to come with me and my brother? Maukah kamu ikut denganku dan saudaraku? Mungkin abangnya gitu ya. Nah dia nanya temennya ini, nah temennya jawab, Of course, tentu. I will join you. Aku mau ikut. That will be fine. That will be fun, I'm sorry. Akan sangat menyenangkan sepertinya. Oke. Di sini kita diminta circle the correct answers based on activity L. Nah, lingkari jawaban yang benar berdasarkan dialog yang sudah kita baca tadi ya. Number one, Mamat and Juki are going to Monas. Yang betul, bukan Taman Menteng. Lalu number two, they will go to Monas by commuter line. Three, Juki will go to Monas with his sister. Four, Mumun is Juki's sister. Five, Zainab will join Mumun and Juki. Bukan will not. Oke, let's see the last page. Halaman terakhir untuk pelajaran 10 ya. Bagian K match the signs with the meanings. Nah, di sini ada tanda-tanda. Ini artinya, arti dari tanda ini apa? Yang pertama, ada tanda makanan di centra yang gini. Berarti no food and drink. Gak boleh makan, gak boleh minum. Gak boleh bawa makanan atau minuman. Lalu number two, no littering. Gak boleh buang sampah sembarangan. Number three, priority seats. Kursi prioritas untuk perempuan, ibu hamil, niap yang cacat ya. Lalu juga untuk orang tua. Nah, ini kursi prioritas. Number four, no smoking. And then, no pets alone. Tidak boleh membawa binatang. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke Bu Ayu. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.